Senin 17 Oktober 2022, hari ini kita membahas seputar negara Asia yang sangat adidaya yakni China. Public Bank of China atau Bank Sentral dari China tetap mempertahankan suku bunga mereka di 3,65% sambil menjaga likuiditasnya. Dimana kita tahu bahwa PBOC sebelumnya sempat mengejutkan pasar pada bulan Agustus karena menurunkan suku bunganya sekitar 10 basis point untuk menghidupkan perekonomian mereka. Namun hal ini tentu sangat berbeda dengan langkah yang diambil oleh para bank sentral lainnya. Dan sekarang dia tetap mempertahankan suku bunga mereka. Secara teknikal kita dapat melihat bahwa USDC, Chinese Yuan pada daily time frame berada dalam bullish trend yang sangat kuat. Dan hari kemarin hari Jumat telah ditutup bullish yang sangat kuat. Dan secara 4-hour time frame juga masih terlihat adanya higher loss dan higher high yang tercipta. Meskipun terakhir sempat tertahan di area resistance sekitar 7,227. Dan pada 1-hour time frame sendiri kita dapat melihat adanya ranging area antara key level 7,195 hingga 7,23. Apabila berhasil ditembus area resistance akan melanjutkan kenaikan hingga menuju ke area 7,206. Itu dia berita hari ini and see you tomorrow.